Tidak ada siang atau malam di negeri iblis. Zee King Yue dan dua gadis lainnya duduk bersila dan menghirup aliran iblis Ki. Zuo En berinisiatif menjaga pintu masuk, karena dia tidak ingin satu gua dengan Ningki. Dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyerang Ningki. Ningki melirik ke sekeliling pintu masuk gua dan bibirnya membentuk senyuman tipis. Dia kembali ke dalam gua dan duduk bersila. Zuo En mengira Ningki sedang mencoba mengintimidasinya dan kemarahan di hatinya semakin besar. Baru saja, Ningki melihat tiga tim Yan Jun telah mengepung tempat itu. Mereka sepertinya tidak berniat menyerang secara langsung. Sepertinya mereka ingin menunggu semua orang memasuki kondisi meditasi sebelum tiba-tiba melancarkan serangan diam-diam. Dengan cara ini, jika Zee King Yue dan yang lainnya tidak mengambil tindakan pencegahan, kemungkinan besar mereka akan menderita banyak korban dalam pengepungan ini. Sambil tersenyum, Ningki meninggalkan sebagian keinginannya di luar sebelum memasuki kondisi meditasi. Karena Ki Iblis di tempat ini unik, ia ditinggalkan oleh Iblis surgawi yang jatuh. Dapat dikatakan bahwa itu sedikit berbeda dari Ki Iblis alami. Itu seperti anak yatim piatu yang kehilangan orang tuanya, berkeliaran di seluruh dunia. Ketika melihat seseorang mencoba menyerapnya, secara alami ia akan menjadi panik. Zee King Yue dan yang lainnya masing-masing memiliki pusaran Iblis Ki kecil di atas kepala mereka. Di antaranya, milik Zee King Yue adalah yang terbesar, yaitu seukuran ibu jari. Zee King Xing berada di urutan kedua, Kristi hanya seukuran kacang kedelai, sedangkan Willis dan Dabulu berukuran hampir sama dengan Kristi. Dari sini terlihat bahwa Zee King Yue adalah pemimpin kelompok tersebut. Adapun Zhou En, Ningki sudah menyadari bahwa bakatnya tidak terlalu bagus. Paling-paling, itu hampir sama dengan Zee King Xing. Ketika Ningki mulai menghirup dan menghembuskan Ki Iblis, pusaran di atas kepalanya pada awalnya hanya seukuran kacang kedelai, kemudian secara bertahap menjadi seukuran kacang polong, dan akhirnya menjadi seukuran kepalan tangan dan bola basket. Pusaran Devil Ki terus berkembang dan menjadi pusaran raksasa dengan diameter sekitar 10 kaki. Zee King Yue dan yang lainnya semua sedang bermeditasi dan tidak menyadari kelainan ini, jika tidak mereka akan terkejut. Zhou En berdiri tidak jauh dari pintu masuk gua. Ketika dia merasakan aliran energi Iblis di belakangnya tidak normal, dia segera kembali ke gua. Ketika dia melihat pusaran di atas kepala Ningki, matanya melotot dan rahangnya ternganga, hampir jatuh ke tanah. Setelah memastikan bahwa dia tidak melihat sesuatu, Zhou En menghirup udara dingin. His, bagaimana pusaran Ki Iblis orang ini bisa begitu menakutkan? Itu sebenarnya beberapa kali lebih tinggi dari King Yue. Ini, Zhou En sangat terkejut. Kecemburuan, kemarahan, dan segala macam emosi negatif muncul di matanya. Oh benar, dia pasti memiliki semacam harta karun yang bisa membantunya menyerap Ki Iblis. Pada saat ini, harta karun itu sedang menyerap Ki Iblis dan bersiap untuk menikmatinya secara perlahan setelah meninggalkan tempat ini. Bagaimana Iblis normal bisa memiliki bakat yang begitu menakutkan? Bahkan dua bersaudara Spirit Void Heavens dan Spirit Void Near Reach hanya dua kali lebih besar dari pusaran air King Yue. Zhou En sepertinya berpikir bahwa dia telah menemukan poin kuncinya. Kecemburuan di matanya berangsur-angsur memudar dan digantikan dengan sedikit keserakahan. Dia sedikit ragu-ragu di dalam hatinya. Matanya menyapu Ningki ke atas dan ke bawah, mencoba menemukan di mana harta karun itu disembunyikan. Hah? Apa yang terjadi dengan pasukan Brea King Moon? Ada yang salah dengan aliran Ki Iblis. Satu atau dua ribu setan bersembunyi di dalam. Bagaimana ini mungkin? Penguasa roh virtual sedang menunggu kesempatan. Tiba-tiba, dari harta langka di tangan Yan Jun, dia melihat fenomena aneh di gua tempat Ningki dan yang lainnya berada. Wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit keterkejutan dan keraguan. Yan Jun dan yang lainnya juga memperhatikan hal ini. Mungkinkah pasukan pemecah bulan diam-diam telah mengikat banyak setan dan menunggu kita mendatangi mereka? Itu tidak mungkin. Berapa banyak setan yang diperlukan untuk menyebabkan aliran Iblis Ki seperti itu? Jika pasukan pemecah bulan mempunyai kemampuan untuk mengikat begitu banyak Iblis, mereka akan membunuh kita di luar. Lalu apa yang terjadi? Wajah Yan Jun menunjukkan sedikit keraguan. Harta karun yang langka. Haha, ada harta langka di dalamnya. Apakah kamu tidak melihat orang yang tadi berjaga di luar? Oh, menurutku namanya Zhuouen. Dia pun berlari ke dalam gua dengan ekspresi terkejut dan belum juga keluar. Jika dia tahu sebelumnya, bagaimana dia bisa terkejut seperti kita? Wajah penguasa roh virtual menunjukkan sedikit ekstasi. Untuk menyebabkan aliran Iblis Ki seperti itu, itu mungkin bukan harta langka biasa. Dia tidak menyangka bahwa harta karun langka dapat ditemukan di negeri Iblis yang telah dijarah berkali-kali oleh Iblis manusia dan Iblis bumi. Ini benar-benar sebuah peluang. Harta langka yang ditinggalkan oleh Raja Iblis Surgawi pastinya luar biasa, bukan? Jika aku bisa mendapatkannya, bahkan kakak pun tidak akan bisa mengalahkanku jika dia bertarung denganku. Memikirkan hal ini, penguasa roh virtual melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Ayo langsung pergi. Yan Jun dan dua lainnya saling memandang dan melihat api di mata masing-masing. Kemudian mereka memberi isyarat kepada anggota tim mereka untuk mengikuti penguasa roh virtual dan bergegas menuju gua. Jarak 2000 kaki ditempuh dalam sekejap. Di dalam gua. Setelah beberapa saat ragu-ragu, Zouan memutuskan untuk membunuh Ningki secara langsung. Jika dia menyerang saat ini, bahkan jika budidaya Ningki lebih tinggi darinya, setidaknya dia akan terluka parah. Dia tidak tahu bahwa ekspresinya telah dirasakan dengan jelas oleh jejak pemikiran ilahi yang ditinggalkan oleh Ningki. Pusaran di atas kepala Ningki secara bertahap menyusut. Saat Zouan hendak menyerang, tiba-tiba terdengar teriakan dari luar gua. Tikus dari pasukan pemecah bulan, keluar. Jangan bersembunyi lagi. Tim Yan Jun. Zouan menghentikan telapak tangannya yang hendak mengenai bagian atas kepala Ningki dan berbalik untuk melihat ke luar gua dengan kaget dan marah. Pada saat ini, Zikinyue dan yang lainnya juga terbangun satu demi satu. Ketika mereka melihat Ningki, Ningki sudah berdiri dengan senyuman di wajahnya. Usaran iblis Ki di atas kepalanya sudah menghilang. Dalam waktu sesingkat itu, Ki iblis yang diasrap telah membuat seni rahasia tubuh emas leluhur iblis menjadi lebih kuat. Tubuhnya kental lagi. Bagaimana tim Yan Luo menemukan tempat ini? Wajah Zikinyue menunjukkan sedikit keseriusan. Jangan lihat aku. Childe Beisuan juga mengatakan bahwa tempat ini bagus. Meskipun ada musuh yang kuat di luar, Zouan tidak bisa menahan cibiran. Zikinyue mengabaikannya. Sekarang bukan saatnya menanyakan lokasinya, tapi bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Putra Beisuan Zikinyue memandang Ningki Tanpa menunggu Ningki berbicara, Ki iblis yang melonjak menyapu dan langsung menghancurkan pintu masuk gua. Semua orang tiba-tiba berdiri berhadapan dengan Spirit Void Ruler dan yang lainnya. Spirit Void Ruler dan yang lainnya terus mencari di sekitar gua, tetapi mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Segera setelah kami tiba, keadaan kembali damai. Tidak ada keraguan bahwa itu adalah harta karun yang langka. Penguasa roh virtual dan yang lainnya berpikir dengan pasti. Kemudian, penguasa roh virtual memandang Ningki dan berkata sambil tersenyum tipis, Harta langka apa yang baru saja kamu dapatkan? Sekarang keluarkan, dan mungkin aku akan mengampuni nyawamu. 1882 Tuan Muda, kami tidak memiliki apa yang disebut harta rahasia di sini. Anda dan Yan Jun telah mengepung kami. Tolong beritahu kami apa yang ingin Anda lakukan. Zikinyue menatap dingin pada jangkauan kekosongan spiritual. Adapun Yan Jun dan dua lainnya, dia bahkan tidak repot-repot melihat mereka. Sikap ini membuat Yan Jun dan dua orang lainnya sangat marah. Bahkan saat ini, perempuan jalan ini masih sangat merendahkan. Sungguh penuh kebencian. Huh, jika dia tidak mau mengakuinya, bunuh mereka semua. Aku tidak percaya harta rahasia itu bisa terbang. Jangkauan kekosongan spiritual mencibir. Jika kamu membunuh kami dan suku kami mengetahuinya, bukankah suku spirit Voidmu takut dimusnahkan? Sedikit kepanikan muncul di mata Zikingsing. Lelucon yang luar biasa. Siapa yang tahu? Mata dari spiritual Voidrich mengungkapkan sedikit ejekan. Zuo-en melihat pihak lain hendak menyerang. Dia mengertakan gigi dan berkata, saya tahu di mana harta rahasia itu berada. Jika saya memberi tahu Anda, maukah Anda membiarkan kami hidup? Zikingsing bermaksud menggunakan Ningki untuk mengintimidasi pihak lain, tapi sekarang penguasa Void Spirit bersama Yan Jun, Zuo-en tidak percaya bahwa kekuatan Ningki bisa lebih kuat dari penguasa Void Spirit. Untuk bertahan hidup, dia hanya bisa mengkhianati Ningki. Zuo-en, apa yang kamu katakan? Harta rahasia macam apa itu? Zikingsing memandang Zuo-en dengan dingin. Willis dan W.A., sebaliknya, memiliki sedikit antisipasi di mata mereka. Biarkan mereka pergi. Yan Jun dan dua lainnya saling memandang. Awalnya mereka ingin menolak. Lagi pula, tujuan mereka kali ini adalah membunuh pasukan bulan rusak. Katakan padaku, aku akan melepaskanmu. Sedangkan yang lainnya, aku tidak akan membiarkan mereka pergi. Kata jangkauan kekosongan spiritual dengan tenang. Hanya aku. Ekspresi Zuo-en sedikit berubah. Willis buru-buru menatapnya. Zuo-en, kamu tidak bisa begitu saja melihatku mati di sini. Bagaimana kalau begitu, aku akan membawanya bersamaku. Jika kamu setuju, aku akan memberitahumu di mana harta rahasianya berada. Zuo-en menunjuk ke arah Kristi. Willis memandang Zuo-en dengan tidak percaya. Dia tidak mengira Zuo-en akan membawa Kristi pergi. Bukan dia. Kristi pun kaget dan tertegun sejenak. Setuju. Cepat beritahu aku, atau aku akan berubah pikiran. Jangkauan kekosongan spiritual terkekeh. Harta rahasianya ada bersamanya. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bahwa ketika dia sedang berkultifasi, pusaran ki iblis di atas kepalanya lebarnya lebih dari tiga meter. Zuo-en menunjuk ke arah Ningki dan berkata kepada Spirit Voithen dan yang lainnya. Desir, desir, desir. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada Ningki. Ada keserakahan, keingintahuan, ekstasi, dan keterkejutan. Tuan muda besuan, harta rahasia apa yang dibicarakan Zuo-en? Zeking Yue sedikit terkejut. Zeking Xing berkata dengan marah kepada Zuo-en, Zuo-en, kita semua adalah anggota pasukan bulan patah. Bagaimana kamu bisa mengkhianati bangsamu sendiri hanya untuk bertahan hidup? Apa yang kamu bicarakan? Lelucon yang luar biasa. Orang ini direkrut ke dalam tim pemecah bulan kami karena Zeking Yue tertarik padanya. Anda dan dia berada di pihak yang sama, tetapi saya tidak pernah memperlakukan dia sebagai salah satu dari kita. Zuo-en tertawa dingin. Dia kemudian melihat skala kekosongan spiritual dan tersenyum lebar. Baiklah, aku menepati janjiku. Minggirlah untuk saat ini. Aku akan melepaskanmu setelah aku selesai dengan urusanku di sini. Skala kekosongan spiritual melambaikan tangannya. Wajah Zuo-en menjadi gelap. Jika pihak lain benar-benar ingin melepaskannya, mereka harus melepaskannya sekarang. Bukankah mereka akan membunuhnya begitu masalah ini selesai? Christy, kemarilah. Zuo-en melambai pada Christy. Tidak peduli apa, selama peluangnya untuk bertahan hidup kecil, dia akan berjuang untuk itu. Tidak dibutuhkan. Christy memandang Zuo-en dengan dingin dan menggelengkan kepalanya. Lalu matanya tertuju pada Zee King Yue, menunggu pesanan berikutnya. Zuo-en melihat bahwa Christy tidak menghargai kebaikannya, dan wajahnya menjadi pucat. Dia berpikir dalam hati, Baiklah, karena kalian semua ingin mati bersama perempuan jalan itu, maka aku akan melihat kalian semua berteriak kesakitan. Beisuan, kan? Anda dipanggil Beisuan. Hei hei, apakah kamu akan menyerahkan harta rahasia itu, atau kamu ingin aku mengambilnya? Skala kekosongan spiritual memandang Ningki sambil tersenyum. Yan Jun dan dua lainnya memimpin tim iblis mereka sendiri dan mengepum Ningki dan yang lainnya. Pada saat ini, bahkan seekor lalat pun tidak dapat terbang. Nona King Yue, apakah Anda bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menemukan kita? Ningki mengabaikan skala kekosongan spiritual dan tersenyum pada Zee King Yue. Zee King Yue tertegun sejenak, lalu mengangguk. Apakah ada pengkhianat? Zee King Xing tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arah Zuo-en. Melihat ini, Zuo-en langsung memberinya tatapan galak. Dasar jalang. Karena mereka memiliki harta rahasia di tangan mereka yang dapat menembus kabut ki iblis. Mereka telah mengikuti kita sejak awal. Ningki tersenyum. Ada hal seperti itu. Wajah Zee King Yue sedikit jelek. Dia tidak menyangka keberadaan mereka diketahui oleh pihak lain sejak awal. Matanya tiba-tiba tertuju pada harta rahasia seperti cermin di tangan Yan Jun. Ketika Yan Jun dan yang lainnya mendengar kata-kata Ningki, sedikit keraguan muncul di mata mereka. Bagaimana dia tahu? Kamu juga penasaran bagaimana aku bisa mengetahuinya, kan? Ningki tersenyum. Saat berikutnya, dia muncul tepat di depan skala kekosongan spiritual. Skala kekosongan spiritual dikejutkan oleh kecepatan Ningki dan tanpa sadar meninju kepala Ningki. Akibatnya, tubuhnya hancur berkeping-keping oleh pukulan Ningki. Dibandingkan dengan tubuh Ningki, tubuh skala kekosongan spiritual seperti anak berusia tiga tahun, lemah dan rapuh. Ledakan. Skala kekosongan spiritual berubah menjadi kabut darah. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar muncul di bawah kakinya, yang disebabkan oleh kekuatan yang dihasilkan. Karena aku bisa melihat menembus tempat ini. Ningki menatap Yan Jun dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Tiga ribu kaki. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Tetapi, mereka harus mempercayainya. Karena di mata mereka, skala kekosongan spiritual sudah menjadi talenta terbaik, tetapi terbunuh dalam hitungan detik. Eksistensi macam apa pihak lain itu? Manusia setan. Apakah orang ini adalah manusia iblis? Berlari. Yan Jun dan dua lainnya saling memandang dan segera tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri hari ini. Bahkan skala kekosongan spiritual pun terbunuh dalam sedetik. Kekuatan pihak lain sudah pasti cukup untuk membunuh ketiga tim mereka. Siapa yang mengizinkanmu melarikan diri? Ningki tersenyum dan bergegas ketiga tim. Sosoknya berkedip-kedip terus-menerus, dan setiap kali dia bergerak, dia akan merenggut nyawa ras iblis. Ziking Yue dan yang lainnya tercengang, dan ada sedikit rasa tidak percaya di mata mereka. Hei hei, beraninya kamu mengkhianati Tuan Bei Suan. Kamu mendekati kematian. Duolu dan dua orang lainnya yang tidak merasakan kehadiran memandang ke arah Zhuouen. Melihat wajah Zhuouen yang jelek seperti baru saja makan setegup kotoran anjing, jejak rasa Sadenfrude muncul di mata mereka. Childe Bei Suan, jangan bunuh kami bertiga. Kami akan memberimu dua kali lipat dari apa yang Ziking Yue berikan padamu. 1883 Ketika Ziking Yue dan yang lainnya melihat Yan Jun dan dua lainnya berlutut di depan Ningki dan memohon belas kasihan, ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika mereka bertiga bergabung, itu sudah cukup membuat pasukan bulan rusak mereka tidak mampu melawan. Tapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan menjadi begitu lemah dan tidak berarti di depan Ningki. Ningki tersenyum. Ketika mereka bertiga melihat senyum Ningki, rambut mereka berdiri tegak, dan mereka diam-diam berbalik untuk melarikan diri. Sayangnya, sebelum mereka bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, Ningki membenturkan kepala mereka satu demi satu. Karena fakta bahwa dia tidak bisa menggunakan kiabadi di tempat ini, Ningki tidak bisa menggunakan metode serangan lain dalam teknik penekan naga gajah kecuali formula tubuh emas leluhur iblis. Dia hanya bisa menggunakan metode paling primitif untuk membunuh musuh-musuhnya. Pada titik ini, di bawah kepemimpinan Spirit Voitrich, Tim Yama, Tim Iblis belum dewasa, dan Tim Daun Moon dimusnahkan sepenuhnya. Tuan Beik Suan, orang itu mencoba melarikan diri. Duo Lu tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh dan melihat Suoen telah berubah menjadi bayangan hitam dan melarikan diri ke dalam kabut ki iblis. Ziki Nguedan yang lainnya hanya bisa melihatnya menghilang dari pandangan mereka. Sial, pengkhianat itu lolos. Dabulu menggeram keras dengan suara rendah. Jejak kengganan muncul di matanya. Saat semua orang dikepung, Suoen sebenarnya telah membuat kesepakatan dengan pihak lain untuk bertahan hidup. Dia telah mengkhianati semua rekan satu timnya. Biarpun dia mati 10 ribu kali, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kebencian di hatinya. Willis menunduk dan tidak berkata apa-apa. Meskipun Suoen tidak berencana untuk membawanya pergi, dia telah menunjukkan bahwa dia berharap dapat membuat kesepakatan bersama dengan Suoen. Sekarang, dia tidak berani bersuara, takut semua orang akan sadar kembali. Sayang sekali. Ziki Nguedan menghela nafas. Sayang sekali. Ningki tersenyum. Meskipun Suoen telah melarikan diri dari jarak lebih dari 100 kaki dan menghilang dari pandangan semua orang, Ningki dapat melihat melalui kabut ki iblis setebal 3.000 kaki. Dia langsung mengejar Suoen. Ketika Ziki Nguedan yang lainnya melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan antisipasi. Benar saja, tidak butuh waktu lama sebelum Ningki mencengkeram leher Suoen dan berjalan keluar dari kabut ki iblis. King Nguedan, itu semua salah paham. Minta Cilde Beixuan untuk tidak membunuhku. Ziki Nguedan memandang Ziki Nguedan dengan penuh harap. Ziki Nguedan mencibir, kamu membuat kesepakatan dengan pihak lain dan ingin menjalani kehidupan tercelah sendirian. Apakah ini kesalahpahaman? Suoen, aku dulu mengira kamu laki-laki. Aku tidak pernah mengira kamu penjahat. Apa perbedaan antara aib bagi ras iblis kita dan makhluk iblis itu? Daburu tertawa sinis. Jika Suoen tidak digendong oleh Ningki, dia akan bergegas maju dan mencabik-cabiknya. Ada apa dengan kita para monster? Duolu dan dua lainnya saling memandang dengan sedikit ketidakpuasan di mata mereka. Sayangnya, Daburu adalah penguasa ras iblis. Baik dari segi latar belakang atau budidaya, dia jauh lebih unggul dari mereka. Meskipun mereka sekarang adalah pelayan Tuan Beixuan, mereka tidak berani membantahnya. Mereka hanya bisa mengutuk dalam hati untuk melampiaskan amarahnya. Suoen, kamu dan aku adalah musuh yang tidak dapat didamaikan. Mulai hari ini dan seterusnya, semua ikatan di antara kita terputus. Willis melihat semua orang mengutuk Suoen dan buru-buru menimpali. Bagaimana bisa kamu begitu kejam? Apa menurutmu penguasa roh berbudiluhur dan yang lainnya mengandalkan harta rahasia untuk menemukan kita? Itu dia. Suoen menatap Ningki. Itu karena dia memiliki harta rahasia yang menyebabkan keributan besar di pusaran ki iblis. Itu sebabnya penguasa roh berbudiluhur dan yang lainnya menemukan kita. Aku hanya mencoba untuk bertahan hidup. Ada apa denganku? Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, sukuku. Engah. Kepala Suoen terbelah dua. Petik dua. Tidak akan melepaskanmu. Suoen memandang Ningki dengan putus asa. Kebencian di matanya hampir memadat. Setelah dia menyelesaikan kalimat terakhirnya, dia menghembuskan nafas terakhirnya. Seharusnya tidak ada yang mengganggu kita sekarang. Namun, bau darah di sini terlalu menyengat. Ayo pergi ke tempat lain. Ningki tersenyum pada semua orang. Ziki Nguedan yang lainnya memiliki pandangan yang rumit di mata mereka. Meskipun mereka juga ingin membunuh Suoen, Suoen sudah lama bersama mereka. Melihat dia dibunuh oleh Ningki seperti ayam, tidak dapat dihindari bahwa perasaan mereka campur aduk. Namun, Daburu sangat puas. Sebelum pergi, dia melampiaskan amarahnya pada mayat Suoen. Kaka, kaka kedua sudah lama tidak kembali. Mungkinkah terjadi sesuatu padanya? Lingsu Zeduo memandang Lingsu Tian dan berkata. Para tetua dan murid Enrus, Jadebon, dan Ghost Demon City sedang duduk di belakang suku Lingsu, menghirup dan mengeluarkan Demoniki di sini. Ini adalah sebuah lembah. Demoniki jauh lebih melimpah dibandingkan tempat lain. Karena keberadaan Lingsu Tian dan yang lainnya, klan iblis lainnya tidak berani memasuki tempat ini. Jangan khawatir. Dengan kekuatan kakak kedua, dia tidak akan berada dalam bahaya apapun. Lingsu Tian tersenyum tipis. Lingsu Zeduo mengangguk. Meskipun dia tidak menyukai penguasa roh berbudi luhur, dia harus mengakui bahwa penguasa roh berbudi luhur jauh lebih kuat darinya. Beisuan itu pasti bukan tandingannya. Persis seperti itu, tiga hingga lima hari berlalu, Lingsu Tian tiba-tiba terbangun dari meditasinya dan memandang Lingsu Zeduo. Kakak keduamu belum kembali. Iya. Lingsu Zeduo mengangguk. Ayo pergi dan lihat. Lingsu Tian berdiri dan berkata dengan lemah. Engus dan yang lainnya menyadari pergerakan surga Tanparo dan terbangun dari meditasi mereka. Mengetahui bahwa surga Tanparo akan meninggalkan tempat ini untuk mencari penguasa Tanparo, mereka secara alami mengikuti dari belakang. Tanpa perlindungan dari suku Tanparo, keberadaan seperti mereka kemungkinan besar akan dimangsa oleh ras iblis lain di negeri iblis. Jika mereka mati di sini, mungkin Tuan Iblis mereka pun tidak akan tahu harus membalas dendam kepada siapa. Segera, mengikuti aura yang ditinggalkan oleh penguasa roh berbudiluhur, semua orang menemukan tempat di mana penguasa roh berbudiluhur dan yang lainnya berada. Ketika mereka melihat tanah berlumuran anggota tubuh yang patah dan darah, dan pada saat yang sama, tercium bau darah. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Kakak, sepertinya ada aura kakak kedua. Lingsu Zeduo melihat sekeliling dengan serius. Tiba-tiba, dia melihat mayat yang dikenalnya. Tubuhnya bergerak sedikit dan dia muncul di samping mayat itu. Kakak laki-laki. Lingsu Zeduo berteriak penuh semangat. Ya, itu kakak keduamu. Lingsu Wu Tian sudah muncul di samping mayat itu. Dia meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata. Enrus dan yang lainnya menatap pemandangan ini dengan mulut ternganga. Genggaman kekosongan spiritual sudah mati. Ini adalah anggota pasukan Yama. Dan pasukan iblis yang belum dewasa. Pasukan Bulan Pudar. Ketiga mayat itu seharusnya milik Yan Jun dan dua lainnya. Ketiga regu semuanya dimusnahkan. Bahkan penguasa roh berbudi luhur pun mati. Apa yang terjadi pada mereka? 1884. Engus tertegun sejenak sebelum pulih dari pemandangan mengejutkan di depannya. Ia memandangi roh Empyrean dengan rasa takut dan mengangguk. Tuan Mudawutian, iblis itu memang bernama Beixuan. Kudengar itu adalah nama klannya, tapi aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Seharusnya itu adalah klan yang pernah ada. Mengalami penurunan dalam waktu yang lama. Klan yang sudah lama mengalami kemunduran. Tidak ada emosi yang terlihat di wajah Voithroh tak berharga. Dia setenang air saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah itu, dia berkata dengan acuh-ta'acuh. Pergi, temukan dia. Aku akan menunggu di sini. Ini. Enrus ragu-ragu. Bahkan Empyrean Spirit telah mati. Meskipun dia tidak yakin apakah itu iblis, jika dia meminta mereka untuk menemukannya, mereka mungkin akan berakhir seperti roh Empyrean. Perintah Lord Empyrean, kami tidak berani melanggarnya. Tanpa menunggu Enrus mengambil keputusan, para tetua dari tiga klan kota hantu iblis setuju. Melihat ini, Enrus hanya bisa mengangguk. Segera, semua orang berpencar ke segala arah. Bahkan iblis dari Spirit Voith Heaven dan bawahan Spirit Voith Zehuduo juga berpartisipasi dalam pencarian besar ini. Kakak laki-laki. Setelah memastikan bahwa Empyrean Spirit telah mati, Empyrean Spirit tidak merasa sedih sama sekali. Sebaliknya, dia merasa senang. Namun, dia tidak menunjukkan emosinya. Melihat roh Empyrean tidak berekspresi, dia mencoba berbicara. Tidak perlu bicara lebih banyak. Kali ini, saudara keduamu meninggal di sini. Dia ditakdirkan untuk mati. Selama kita menemukan orang yang membunuhnya dan membalaskan dendamnya, para tetua suku tidak akan mengatakan apa-apa. Sedangkan untukmu, kamu harus bekerja lebih keras. Hanya ada beberapa orang jenius di cabang kita. Sekarang yang satu sudah mati, jika kamu tidak bekerja keras, tidak akan lama lagi kita akan ditelan oleh cabang suku lainnya. Kata roh Empyrean. Ya, kakak, saya akan bekerja keras. Roh Empyrean menunduk. Cahaya dingin muncul di matanya. Dari awal hingga akhir, leluhur cabangnya telah menuangkan sumber daya budidaya ke dalam roh Empyrean dan roh Empyrean. Empyrean Spirit telah bekerja keras, tetapi yang dia dapatkan hanyalah dorongan dari leluhur. Lumayan, mungkin kamu bisa mengejar kakak laki-laki dan kakak laki-lakimu yang kedua. Sekarang, bahkan kakaknya pun memintanya untuk bekerja keras. Mungkinkah kakak mengira dia telah makan dan menunggu kematian. Kakak kedua, setelah kamu mati, Patriark cabang pasti akan melihatku dengan cara yang baru. Ketika saatnya tiba, semua sumber daya budidaya milikmu akan ditransfer kepadaku. Tunggu saja dan lihat, aku akan melakukannya pasti lebih kuat darimu. Setidaknya, aku tidak akan mati diam-diam di tempat seperti ini. Cahaya dari bunga dano Spirit Void mendarat di Spirit Void Course. Ayo kita lakukan di sini. Cukup bijaksana. Ningki tertawa. Tempat ini setidaknya berjarak 30 ribu li dari gua. Jika pihak lain tidak memiliki sarana khusus, mereka tidak akan bisa mencapai tempat ini. Kalau begitu ayo kita lakukan di sini. Zee King Yue mengangguk. Christy dan Zee King Singh sangat senang. Mereka akhirnya bisa berkultivasi dengan damai. Ada banyak gua di sini, dan masing-masing gua memiliki satu. Willis dan W.A. terus mengawasi Ningki sampai Ningki memasuki salah satu gua. Baru pada saat itulah W.A. menemukan gua lain untuk dimasuki. King Yue, aku. Willis memandang Zee King Yue. Sepanjang jalan, dia mencari kesempatan untuk menjelaskan, tetapi Zee King Yue dan yang lainnya mengabaikannya. Zee King Yue memandangnya dengan acu tak acu, lalu tersenyum pada Zee King Singh dan Christy, kita bertiga bersama. Ketiga gadis itu mengabaikan Willis dan menemukan sebuah gua sendirian. Kali ini, duo lu dan dua orang lainnya menghampiri Willis sambil tersenyum. Tuan Willis, apakah Anda ingin ikut dengan kami? Anda. Jejak kemarahan melintas di mata Willis, tapi setelah memikirkan identitas ketiganya, dia hanya mendengus dingin dan berbalik untuk pergi. Cih, apa hebatnya? Sepanjang jalan, kami menatap wajah Lord Baik Suan dengan rasa takut. Jika dia tidak ingin pergi bersama kami, maka kami tidak ingin pergi bersamanya. Duo Gu dan Duo Siu melihat ke belakang Willis dan mencibir. Ketiganya dengan jelas melihat bahwa ketika Willis masuk ke dalam gua, sosoknya sedikit berhenti. Jelas, dia mendengar ejekan mereka, tetapi karena Ningki, dia tidak berani mengatakan apapun. Titik-titik. Di dalam gua, apakah itu Zee King Yue dan yang lainnya, atau Willis dan yang lainnya, mereka tidak segera mulai bermeditasi. Sebaliknya, mereka menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, mereka semua melihat ke arah Ningki, karena mereka bisa merasakan gelombang iblis Ki yang sangat dahsyat datang dari arah itu. Zee King Yue dan yang lainnya secara bertahap memasuki kondisi meditasi. Hanya Willis yang sedang duduk bersilah yang enggan menyerah. Matanya tertuju ke arah Ningki, dan matanya berkedip karena kebencian. Tapi tidak peduli bagaimana dia berpikir, dia tidak bisa memikirkan cara apapun untuk menghadapi Ningki. Tak berdaya, Willis perlahan-lahan memaksa dirinya untuk melepaskan pikiran-pikiran yang mengganggu itu dan mulai menghirup Ki Iblis. Di dalam gua, usaran air iblis di atas kepala Ningki secara bertahap meluas dari seukuran kepalan tangan hingga diameter 10 kaki. Iblis Ki di sekitarnya dengan panik menyerbu ke dalam tubuh Ningki, terus-menerus menyempurnakan tubuhnya dan memperkuat seni rahasia tubuh emas leluhur iblisnya. Pada saat ini, semua Ki spiritual abadi di tubuh Ningki tidak aktif. Meski begitu, Ki spiritual abadi jauh lebih padat daripada Ki Iblis. Ningki memiliki tujuan, yaitu meningkatkan kepadatan Ki Iblis ke tingkat yang sama dengan Ki spiritual abadi, sehingga kedua kekuatan tersebut dapat seimbang di dalam tubuhnya. Hanya dengan cara ini, ketika dia berkultivasi di masa depan, dia akan mampu meningkat secara perlahan, dan tidak akan menderita penyimpangan Ki. Waktu berlalu hari demi hari. Lebih dari 20 hari kemudian, Ziki Nguedan yang lainnya membuka mata mereka satu demi satu. Aura di tubuh mereka sedikit lebih padat dibandingkan sebelum mereka memasuki negeri iblis. Hanya dalam waktu singkat lebih dari 20 hari budidaya, itu setara dengan hampir 100 tahun budidaya. Namun kini, waktu munculnya kutukan itu semakin dekat. Bahkan Ziki Nguedan tidak berani terus berkultivasi. Mereka harus meninggalkan negeri iblis sebelum kutukan itu muncul kembali. Tuan Muda Beik Suan masih belum keluar. Kerumunan itu keluar dari gua satu demi satu. Melihat Ki Iblis masih mengalir deras ke tubuh Ningki, wajah mereka dipenuhi rasa iri. Kecepatan kultivasi Tuan Muda Beik Suan benar-benar menakutkan. Jika semua Ki Iblis diserap olehnya, saya khawatir kultivasi 20 hari ini setara dengan ribuan tahun kultivasi bagi kita. Kristi bergumam pada dirinya sendiri. Willis dipenuhi rasa iri dan cemburu. Dia menuangkan air dingin ke mereka dan berkata, tidak peduli seberapa cepat kecepatan kultivasinya, kutukan akan datang, kita tetap harus meninggalkan tanah iblis. Pergi dan beritahu Tuan Muda Beik Suan, kami akan meninggalkan tempat ini. Zee King Yue memandang Duo Lu dan yang lainnya. 1885 Iya, Nona King Yue. Duo Lu dan dua lainnya menganggup dengan hormat dan berjalan menuju gua tempat Ningki berada. Namun, sebelum mereka bisa mencapai jarak 10 kaki dari gua, mereka merasa terhalang oleh dinding yang tidak terlihat. Setelah Zee King Yue dan yang lainnya menemukan fenomena ini, mereka segera maju untuk memeriksa, hanya untuk menemukan bahwa gua tempat Ningki berada dibungkus rapat oleh ki iblis yang tebal. Bahkan jika Zee King Yue mencoba yang terbaik, dia tidak bisa bergerak maju satu inci pun, apalagi Duo Lu dan dua lainnya. Ini. Mata Zee King Yue dipenuhi dengan keterkejutan, dan sisanya tidak jauh lebih baik. Menyerap beberapa tetes ki iblis yang padat setara dengan jumlah budidaya mereka selama lebih dari 20 hari. Terlebih lagi, ini jauh dari dalam gua. Bahkan bagian luarnya pun sangat padat, seberapa mengerikan kepadatan ki iblis di dalamnya. Willis buru-buru duduk bersila dan mengedarkan teknik budidayanya dalam upaya menyerap demon ki yang kental. Melihat ini, Duo Lu dan dua lainnya sangat marah. Ini jelas merupakan ki iblis tuannya, tetapi orang ini bahkan tidak bertanya dan langsung mencurinya di depan semua orang. Tanpa menunggu mereka bertiga menegurnya, Willis baru saja menyerap sedikit ki iblis yang tebal, dan pola hitam yang bengkok tiba-tiba muncul di kulitnya. Pola-pola ini seperti cacing tanah, merayap di bawah kulitnya. Ketika semua orang melihat ini, mereka bisa tahu sekilas bahwa tubuhnya sedang ditempa oleh iblis ki. Ekspresi Willis berangsur-angsur berubah menjadi ganas. Hanya dalam waktu lima tarikan napas, dia memuntahkan seteguk darah. Wajahnya langsung memucat, dan garis-garis hitam di tubuhnya langsung menghilang. Bersamaan dengan itu, daging di bawah kulitnya juga menghilang. Willis yang semula terlihat sangat berotot, kini terlihat sangat kurus. Kamu tidak bisa menahan kondensasi ki iblis dan memakan daging dan darahmu. Bukan saja kamu tidak meningkatkan kultifasimu, tapi kamu juga memuntahkan semua manfaat yang kamu peroleh selama 20 hari terakhir. Willis, kan, benar-benar berpikir kamu satu-satunya yang begitu pintar. Zikinyue memandang Willis dengan sinis. Sejak awal, dia tahu bahwa dengan kultifasi mereka, mereka tidak akan mampu menahan iblis ki yang menakutkan. Jika mereka berani menyerapnya, mereka harus bersiap untuk dilahap oleh iblis ki. Bahkan Daburu memahami logika ini, tapi Willis tidak. Berengsek. Mata Willis merah, dan dia dipenuhi kebencian. Kali ini, kerugiannya sangat besar, dan budidayanya jauh lebih lemah daripada sebelum dia memasuki tanah iblis. Willis marah karena kerja kerasnya selama ratusan tahun telah dilahap oleh aura iblis begitu saja. Hahaha. Duo Lu dan dua lainnya tertawa puas, tatapan mata mereka menyombongkan diri. Tuan Beixuan seharusnya berada di tengah-tengah ki iblis. Bisakah tubuhnya menahan ki iblis? Zikingsing bergumam pada dirinya sendiri. Ketika Zikinyue dan yang lainnya mendengar ini, mereka melihat ke gua dengan mata yang lebih rumit. Kekuatan Ningki benar-benar di luar imajinasi mereka. Awalnya, mereka berpikir bahwa kekuatan Ningki tidak jauh berbeda dengan penguasa tanpa roh dan lainnya. Kemudian, ketika penguasa tanpa roh dikalahkan oleh Ningki, mereka menganggap Ningki sebagai talenta surgawi yang levelnya sama dengan surga tanpa roh. Tapi sekarang tampaknya kekuatan Ningki jauh melampaui imajinasi mereka. Apakah Cilde Beixuan, seorang setengah iblis? Mata Kristi menunjukkan sedikit keterkejutan. Setengah langkah demi iblis. Ini adalah gelar yang diberikan kepada mereka yang sangat dekat dengan level setengah iblis. Faktanya, mereka jauh lebih kuat dari iblis biasa dalam hal budidaya dan kekuatan pertempuran. Mereka tidak ada hubungannya dengan level setengah iblis. Namun, keberadaan semacam ini memiliki kekuatan bertarung yang tiada taranya dan dikenal sebagai talenta surgawi terbaik. Biasanya, mereka hanya muncul dalam kekuatan dengan keberadaan tingkat setengah iblis. Dengan identitas dan status Zikinyue dan yang lainnya, mereka hanya melihat satu atau dua keberadaan setengah iblis dari jauh. Mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mendekati dan berbicara dengan mereka. Bahkan setengah iblis sejati pun harus menghadapi keberadaan seperti itu. Karena suatu hari nanti, jika mereka berhasil menembus level demi iblis, kekuatan tempur mereka pasti akan berada di puncak level demi iblis. Setengah langkah demi iblis, Tuhan kita sebenarnya adalah setengah iblis. Dua lu dan dua lainnya saling memandang dan melihat ekstasi di mata satu sama lain. Sejak mereka mengikuti Ningki, kejutan terus datang satu demi satu. Jejak rasa hormat akhirnya muncul di mata Dabu saat dia melihat ke arah gua. Ketidakpuasannya terhadap Ningki sudah lama hilang. Bagaimana dia bisa menjadi setengah iblis? Dia tidak mungkin. Willis bergumam dalam hatinya. Dia tidak mau mempercayai kesimpulan Kristi. Mungkin, pihak lain telah mati di bawah pengaruh ki iblis. Memikirkan hal ini, mata Willis berbinar. Itu benar. Dia merasa ada kemungkinan 80 hingga 90 persen dugaannya benar. Pihak lain mungkin sudah menjadi mayat. Beberapa hari kemudian, Zikinyue dan yang lainnya berencana menunggu Ningki menyelesaikan budidayanya sebelum meninggalkan tanah iblis. Namun, ki iblis di luar gua tidak melemah. Sebaliknya, ia menjadi semakin kuat. Kak, sudah lama sekali waktu berlalu. Kutukan negeri iblis akan keluar kapan saja, kita. Zikingsing memandang Zikinyue dengan sedikit keraguan di matanya. Ayo pergi. Zikinyue mengangguk. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika mereka tidak bisa meninggalkan tanah iblis sebelum kutukan datang, semua orang akan dikutuk dan mati. Tuanku, apakah Anda akan berangkat sekarang? Tapi Tuan kita belum keluar. Dua lu dan dua lainnya panik. Tidak ada cara lain. Tuan Beixuan tidak bisa mendengar kita sekarang. Jika kita menunggu lebih lama lagi, kutukan akan datang dan kita semua akan mati. Zikinyue berkata dengan ringan. Sayang sekali kita tidak bisa melihat apakah dia sudah mati atau belum. Willis menghela nafas dalam hatinya. Segera, Zikinyue mengucapkan selamat tinggal pada gua dan segera pergi bersama yang lain. Dua lu dan dua lainnya saling memandang dan akhirnya mencoba memanggil Ningki. Namun, tidak ada respon dari pihak gua. Setelah ragu-ragu sejenak, dua lu memimpin dan berteriak ke arah Zikinyue dan yang lainnya, Tuanku, tunggu kami. Kami akan menunggu Tuan Beixuan di luar negeri iblis. Dua lu dan dua lainnya juga menghilang di luar gua. Kali ini, hampir semua iblis yang memasuki negeri iblis mundur satu demi satu. Beberapa bahkan sudah pergi beberapa hari sebelumnya, seperti Ling Suhutian. Dia saat ini berdiri di luar negeri iblis, dan di belakangnya berdiri Ling Suze Duo, Enrus, Jadebon, dan tiga tetua agung kota hantu iblis. Setelah lebih dari 20 hari pencarian, mereka masih belum menemukan keberadaan Ningki. Kakak, kutukan akan datang. Mengapa kita tidak mengirim pesan kembali ke suku kita dan meminta mereka mengirim sekelompok orang untuk memburu orang ini? Ling Suze Duo menyarankan. 1886. Kenapa kita bertemu mereka di sini? Willis tampak seperti baru saja makan seteguk kotoran. Arah mereka keluar dari negeri iblis acak, dan negeri iblis sangat besar. Peluang untuk bertemu dengan Ling Suhutian dan yang lainnya hampir nol, tetapi kebenaran ada di depan mereka. Mereka hanya bisa menaruh harapan pada mereka tanpa menyadari bahwa Ling Suhutian sudah mati. Menekan. Ling Suhutian surga berkata dengan acuh tak acuh. Ya. Ling Suze Duo memimpin, diikuti oleh iblis dari suku Ling Suhutian, termasuk Enrus dan tetua dari tiga keluarga besar. Dalam sekejap mata, Zikinyue dan yang lainnya ditekan. Ling Suhutian, mengapa kamu menekan kami? Zikinyue bertanya dengan tenang. Dia tidak di sini. Ling Suze Duo melirik Zikinyue dan yang lainnya, dan berkata kepada Ling Suhutian dengan ekspresi jelek. Enrus menunjuk ke arah Duolu dan yang lainnya. Anak Wutian, ketiga orang ini adalah pelayan iblis itu. Mereka pasti tahu di mana dia berada. Duolu dan yang lainnya bergidik, merasa sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa mereka akan bertemu dengan surga Ling Suhutian yang lainnya di sini, mereka sebaiknya menunggu Tuan Be Suhutian di tanah iblis. Setan-setan di dekatnya tidak tahu apa yang terjadi dan memandang dengan rasa ingin tahu. Mengapa suku Ling Suhutian tiba-tiba menyerang suku Bulan Patah? Latar belakang mereka tidak lebih lemah dari suku Ling Suhutian. Mungkin ada konflik di negeri iblis. Bagi kami para iblis, jika ada perselisihan, tentu kami akan segera membalas dendam. Itu benar, tapi, jika semua anggota suku Bulan Patah terbunuh, aku khawatir tidak akan lama lagi suku mereka akan bergabung untuk menyerang suku Ling Suhutian. Belum tentu, meskipun suku di belakang mereka mirip dengan suku Ling Suhutian, jaraknya jauh. Bahkan jika mereka mengirim orang ke sini, mereka mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Di mana Tuanmu Be Suhutian? Ling Suhutian menatap Duolu dan yang lainnya dengan dingin. Duolu dan yang lainnya tanpa sadar memandang Zikinyue. Semua orang segera melihat ke arah Zikinyue. Tuan Be Suhutian sedang berkultivasi di negeri iblis. Jika Anda ingin menemukannya, Anda bisa masuk sendiri. Zikinyue berkata dengan acuh tak acuh. Izinkan saya bertanya, apakah saudara laki-laki saya yang kedua mati di tangannya? Ling Suhutian mengertakan gigi. Hua! Para iblis di dekatnya menatap Ling Suhutian dengan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Genggaman kekosongan spiritual sudah mati. Keajaiban seperti itu benar-benar mati di negeri iblis. Mungkinkah itu ulah pasukan bulan patah? Semua orang tiba-tiba mengerti mengapa suku Spirit Void ingin menekan pasukan Breaking Moon. Pangeran Z-Duo, tidak perlu bertanya. Ini tidak bisa dihindari. Enrus menyela. Dia takut pihak lain tidak akan mengakuinya, jadi dia ingin menyalahkan Ningki sesegera mungkin sehingga dia bisa menggunakan suku Spirit Void untuk membalaskan dendamnya. Enyahlah! Anda tidak punya hak untuk berbicara di sini. Spirit Void Z-Duo memarahi. Ekspresi Enrus sedikit berubah. Dia mundur ke belakang dan tidak berbicara. Meskipun tuannya adalah manusia iblis, ada keberadaan iblis bumi di suku lain. Dibandingkan dengan suku Spirit Void, kota hantu iblis seperti semut, seperti perbedaan status antara dia dan Spirit Void Z-Duo. Kakak senior, jangan menambahkan bahan bakar ke api saat ini. Jadebon mengirimkan transmisi suara. Huh! Enrus berdiri di tempat yang sama dengan ekspresi jelek. Z-King Yue, meskipun suku laut Voidmu sama dengan suku roh Voidku, jangan berpikir bahwa aku tidak akan berani membunuhmu sekarang. Roh Void Z-Duo berkata dengan dingin. Pegangan kekosongan spiritual sudah mati. Z-King Yue memandang Spirit Void Z-Duo dengan kaget. Di mata semua orang, ungkapan ini sepertinya tidak palsu. Jangan berpura-pura, kakak keduaku dan Yan Jun pergi mencarimu. Sekarang mereka semua sudah mati, pasukan Brea King Moonmu pasti ada hubungannya dengan itu. Roh Void Z-Duo berkata dengan dingin. Maaf, aku benar-benar tidak tahu tentang ini. Ini tidak ada hubungannya dengan pasukan Brea King Moonku. Kami, tidak memiliki kemampuan untuk membunuh spiritual Void Grasap dan ketiga regu. Z-King Yue juga berkata dengan dingin. Banyak setan mempercayai apa yang dia katakan saat ini, tidak hanya dari ekspresinya, tetapi juga dari perkataannya. Tim Brea King Moon cukup terkenal karena setiap anggota tim berasal dari suku besar yang memiliki Earth Demon. Selain itu, kekuatan tempur mereka tidak terlalu tinggi. Satu Spirit Void Step sudah cukup untuk menekan semua anggota tim Brea King Moon. Apakah itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan mereka? Jejak keraguan muncul di mata Spirit Void Z-Duo. Spirit Void Heaven telah memandang Z-King Yue dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Akhirnya, matanya tertuju pada Willis, dan dia berkata dengan ringan, katakan padaku, bagaimana saudara laki-lakiku yang kedua meninggal. Dengan kekuatanmu, kematiannya pasti tidak ada hubungannya denganmu. Kamu tidak perlu takut aku akan melakukannya. Melibatkanmu. Kata-kata yang memalukan, saat ini, Willis sangat bahagia. Dia melirik Z-King Yue dan yang lainnya, mengertakan gigi, dan berkata dengan lugas, Tuan Wu Tian, pegang kekosongan spiritual memang dibunuh oleh Bei Suan. Bahkan saudara terbaikku, Zuo En, dibunuh oleh Bei Suan karena dia bekerja sama dengan spiritual void grasp. Saya melihat ini dengan mata kepala sendiri. Z-King Yue dan yang lainnya memiliki hubungan baik dengan klan iblis dan tidak mau mengkhianatinya. Tapi saya berbeda. Sejak awal, saya membenci klan iblis ini. Desir, desir, desir. Mata semua orang tertuju pada Z-King Yue lagi. Z-King Xing dan yang lainnya sangat marah. Bagaimana mereka bisa mengakui hal seperti itu? Willis, si bodoh ini, apakah dia benar-benar berpikir bahwa suku spirit void akan membiarkan pasukan Brea King Moon pergi setelah kematian seorang talenta tertinggi. Pada akhirnya, spiritual void grasp mati karena dia ingin bergabung dengan Yan Jun dan dua lainnya untuk membunuh mereka. Apa yang kamu lihat? Anda memperlakukan saya dengan dingin karena orang luar. Mulai hari ini dan seterusnya, saya bukan lagi anggota pasukan Brea King Moon. Aku tidak ada hubungannya denganmu. Willis mencibir. Katakan padaku, di mana klan iblis sekarang? Spirit void heaven memandang Z-King Yue dengan acuh tak acuh. Z-King Yue menghela nafas dalam hatinya dan melihat ke arah tanah iblis. Tuan Beisuan masih berkultivasi di dalam. Masih berkultivasi. Kutukan itu akan segera datang. Orang ini benar-benar tidak takut mati. Ekspresi semua orang sedikit berubah. Masih di dalam. Cahaya dingin muncul di mata spirit void heaven. Memimpin. Segera setelah dia selesai berbicara, tiba-tiba ada hembusan angin di tanah iblis, disertai bayangan besar yang muncul dari tanah, seolah-olah sedang mencoba melepaskan diri dari tanah iblis. Tangannya merobek ruang kekosongan, dan ia meraung ke langit, meronta. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mata mereka tiba-tiba dipenuhi rasa ngeri. Bayangan ini ditinggalkan oleh setan langit setelah kematiannya. Tidak ada yang tahu apakah itu jiwa yang tersisa atau bukan, tetapi mereka tahu bahwa setiap kutukan datang lagi, akan ada fenomena aneh seperti itu. Kutukan akan datang. Semua iblis yang masih berada di negeri iblis pasti akan mati. 1887. Ekspresi tenang Ling Su Tian akhirnya menunjukkan sedikit kemarahan. Jika pihak lain mati di bawah kutukan, dia tidak akan bisa membalas dendam pada Ling Su Tian. Tuan Beik Suan belum keluar, mengapa kutukannya turun? Duo Lu dan dua lainnya memandang tanah iblis dengan getir. Hahaha, bahkan tanpa bantuan Ling Su Tian, kamu akan mati di sana. Enrus bersungut-sungut sambil menatap Mo Siang. Dia sangat senang. Zee King Yue, menurutmu seberapa kuat anak ini? Pada akhirnya, dia hanyalah orang bodoh. Dia jelas tahu bahwa ada kutukan yang ditinggalkan oleh iblis surgawi, tapi dia tetap memilih untuk tinggal di sana demiki iblis. Sekarang, bahkan tanpa bantuan suku Ling Su, dia akan mati di bawah kutukan. Willis memandang Zee King Yue dan mencibir. Zee King Yue mengabaikannya, pikirannya berpacu, memikirkan tindakan balasan untuk menghadapi Ling Su Tian. Tuan Muda Wu Tian, Tuan Muda Zee Duo, meskipun iblis itu akan mati di bawah kutukan, tim pemecah bulan masih ada di sini. Mereka tampaknya memiliki hubungan dekat dengan ras iblis. Emus takut Ling Su Tian akan melupakan hal ini. Zee King Yue jelas tahu bahwa dia memiliki konflik dengan Ning Qi, tapi dia masih mengizinkannya untuk bergabung dengan tim Mun Rea King. Emus juga membenci mereka. Kakak ketiga, bunuh mereka. Ling Su Tian berkata dengan lemah. Anggap saja ini sebagai perpisahan untuk kakak keduamu. Tuan Muda Wu Tian, saya bukan lagi anggota tim pemecah bulan. Willis terkejut dan segera mengingatkannya. Sayangnya, dia menyadari bahwa Ling Su Tian memandangnya dengan acuh tak acuh. Ekspresi Zee King Yue dan yang lainnya berubah serius saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan. Iya, kakak. Mata Ling Su Tian dipenuhi dengan niat membunuh. Saat dia hendak berjalan menuju Zee King Yue dan yang lainnya, sebuah fenomena aneh muncul di langit di atas tanah iblis. Fenomena ini membuat pergerakan Ling Su Tian terhenti. Bayangan iblis yang sedang berjuang telah menghilang, dan yang menggantikannya adalah pusaran air yang sangat besar. Demoni Ki terus-menerus mengalir di dalamnya, menyapu ke sudut tanah iblis. Arah itu. Mungkinkah? Mata Zee King Yue dipenuhi dengan keterkejutan. Jika dia ingat dengan benar, arah pusaran air adalah gua tempat Ning Ki mengasingkan diri. Betapa besarnya pusaran Ki iblis? Apa yang terjadi di negeri iblis? Ras iblis di dekatnya terkejut. Di dalam gua tertentu di tanah iblis, Ning Ki duduk bersila di tanah. Otot-ototnya menonjol, dan ada banyak garis hitam di atasnya yang tampak seperti cacing tanah. Pakaiannya telah tercabik-cabik dan berserakan di tanah. Pada saat itu, Ning Ki menahan rasa sakit yang luar biasa, seolah-olah ada gergaji yang terus-menerus memotong otot dan selnya. Rasa sakit itu menular dari sarafnya ke seluruh bagian tubuhnya. Keringat seukuran kacang menutupi tubuh Ning Ki dan menetes ke tanah setetes demi setetes. Devil Ki yang melonjak terus mengalir ke tubuh Ning Ki melalui bagian atas kepalanya. Selama proses ini, tubuh fisik Ning Ki dipadatkan secara gila-gilaan, dan seni rahasia tubuh emas iblis leluhur juga dioperasikan secara ekstrim. Jika itu adalah klan iblis lainnya, kemungkinan besar mereka akan meledak dan mati akibat dampak dari Ki iblis yang mengerikan ini. Namun, tubuh fisik Ning Ki telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan di bawah pengaruh seni penekan naga gajah. Itu hanya cukup untuk menahan invasi demonik Ki. Namun, Ning Ki juga kehilangan kendali atas tubuhnya sendiri. Wujudnya terus berubah dari iblis menjadi abadi, dan dari abadi menjadi iblis. Jika ada cermin, seseorang akan dapat melihat penampilan Ning Ki di dalamnya. Suatu saat dia tampak seperti makhluk abadi, dan saat berikutnya dia tampak jahat. Ki iblis, yang awalnya jauh dari Ki abadi, meningkat sedikit demi sedikit. Hanya dalam setengah hari, itu sudah mencapai sepersepuluh dari Ki abadi. Iblis Ki di tempat ini memang dikendalikan oleh kesadaran. Kutukan legendaris juga seharusnya disebabkan oleh kesadaran ini. Meskipun seluruh tubuhnya kesakitan, pikiran Ning Ki jernih, dan dia dengan tenang memikirkan semua yang terjadi di depannya. Dia awalnya menghirup dan mengeluarkan Ki iblis secara normal, tetapi belum lama ini, Ki iblis sepertinya merasakan keberadaannya dan terus-menerus mengelilingi tubuhnya. Pada akhirnya, Ning Ki bahkan dibatasi oleh iblis Ki yang agung, dan dia kehilangan kendali atas tubuhnya untuk sementara. Dia sangat pasif menyerap iblis Ki. Tubuh fisik, tubuh fisik. Sebuah suara yang tampak nyata dan ilusi terus bergema di telinga Ning Ki. Dengan suara inilah Ning Ki memastikan bahwa iblis Ki memiliki roh. Apakah kamu adalah sisa-sisa iblis surgawi yang telah mati atau tidak? Kamu ingin mengambil tubuhku. Kamu hanya bermimpi. Bahkan dewa abadi pun tidak dapat melakukannya, apalagi iblis surgawi sepertimu. Ayo-ayo, tuangkan semua Ki iblismu ke tubuhku. Jika kamu menang, tubuh ini akan menjadi milikmu. Kehendak ilahi Ning Ki menyeringai dingin. Pihak lain sepertinya mengerti. Saat berikutnya, iblis Ki melonjak lebih keras, dan pusaran iblis Ki besar muncul di atas gua. Untuk sesaat, Ki iblis yang ratusan dan ribuan kali lebih kuat dari sebelumnya menyerbu ke dalam tubuh Ning Ki, disertai dengan beberapa raungan marah. Sakit, ah! Ning Ki mengertakan gigi, dan wajahnya sangat berubah. Pada akhirnya, wujudnya tidak berubah, dan dia menjadi setengah abadi dan setengah iblis. Setelah dia membuat marah sisa-sisa keinginan dalam Ki iblis, Ki iblis yang menyerbu ke dalam dirinya membuatnya menderita rasa sakit yang berkali-kali lipat lebih hebat dari sebelumnya. Pada saat yang sama, tubuhnya semakin membengkak, dan otot-ototnya menonjol sedikit demi sedikit. Segera, gua itu tidak dapat menopang tubuh Ning Ki yang menggembung, dan gua itu hancur berkeping-keping. Ning Ki telah berubah menjadi raksasa yang tingginya ratusan meter bahkan ketika dia sedang duduk bersilah. Garis hitam yang tak terhitung jumlahnya yang tampak seperti cacing tanah terus bergerak di bawah kulitnya. Namun, garis-garis ini hanya bergerak pada separuh tubuh iblisnya dan jelas terpisah dari separuh tubuh abadi lainnya. Pada saat ini, sebagian besar ki iblis di tanah iblis diserap oleh pusaran, dan kemudian dituangkan ke dalam tubuh Ning Ki. Para iblis yang telah meninggalkan tanah iblis menemukan bahwa kabut ki iblis di atas tanah iblis perlahan menyusut. Penemuan ini mengejutkan semua setan. Apa yang terjadi di negeri iblis? Apa yang menyebabkan pusaran air itu? Mengapa negeri iblis perlahan menyusut? Mungkinkah suatu keberadaan mengerikan telah muncul dan menyerap ki iblis? Kaka, apa yang terjadi? Lingsu Zeduo memandang Lingsu Wu Tian dengan kaget. Lingsu Wu Tian terdiam. Dia juga tidak tahu apa yang terjadi di negeri iblis. Kota hantu setan. Sesosok awalnya mengasingkan diri. Tiba-tiba, dia membuka matanya dan melihat ke arah negeri iblis. Kemudian, dia keluar dari pengasingan dengan ekspresi serius. Dalam sekejap mata, dia sampai ke langit di atas tanah iblis. Eksistensi macam apa yang menyerap ki iblis begitu saja? Bukankah dia takut meledak dan mati? 1888 Menguasai Enrus dan Yugu sangat gembira saat melihat sosok di langit di atas tanah iblis. Sosok ini adalah tuan mereka, penguasa kota iblis, iblis-iblis. Para tetua dari tiga klan besar terkejut saat melihat iblis-iblis. Bahkan manusia ahli iblis pun tidak bisa duduk diam setelah keributan di negeri iblis. Setan iblis tingginya lebih dari delapan kaki dan tampak sangat kurus. Matanya panjang dan sipit, dan telinganya tajam. Kulitnya berwarna coklat muda dengan beberapa bintik hitam. Meskipun dia tampak seperti manusia, dia sangat berbeda dari manusia. Dengan sedikit gerakan, iblis-iblis mendarat di samping Enrus dan yang lainnya. Lingsu Utian memasang ekspresi hormat sambil menangkupkan tangannya dan membungkuk. Lingsu Utian menyapa tuan iblis-iblis. Meski memiliki latar belakang yang luar biasa, ia tetap harus bersikap hormat saat menghadapi ahli manusia iblis. Ini adalah cara bertahan hidup dalam ras iblis. Ketika iblis didekatnya melihat iblis muncul, mereka semua memasang ekspresi hormat di wajah mereka saat mereka diam-diam memperhatikan iblis. En. Iblis-iblis melirik Lingsu Utian dan Lingsu Utian dan mengangguk. Dia kemudian melihat ke tanah iblis. Tahukah kamu apa yang terjadi setelah kamu memasuki negeri iblis? Yang rendah hati ini juga bingung. Lingsu Utian tersenyum. Pusaran air ki iblis yang bergejolak. Saya khawatir ada sesuatu yang menyerap ki iblis dengan gila-gilaan. Lingsu Utian berkata dengan sungguh-sungguh. Zikingsing dan yang lainnya tercengang saat mendengar ini. Mereka saling memandang dan melihat ketidakpercayaan di mata satu sama lain. Kata-kata Lingsu Utian mengingatkan mereka pada sesuatu. Ketika Pangeran Beisuan menghembuskan ki iblis, bukankah lonjakan ki iblis itu sangat mengejutkan? Mungkinkah perubahan ini ada hubungannya dengan Pangeran Beisuan? Saudari. Petik 2. Zikingsing tanpa sadar mengirimkan suaranya. Jangan bicara. Zikingsing menatapnya dengan dingin dengan sedikit celaan di matanya. Mengapa Anda mengirimkan suara Anda saat ini? Apakah kamu takut Raja Iblis-Iblis tidak dapat mendengarmu? Zikingsing dengan cepat menundukkan kepalanya dan merasakan ketakutan yang masih ada di hatinya. Tuan, Tuan Iblis-Iblis, saya Wilis dari suku Yasaki. Wilis tiba-tiba berjalan di depan Iblis-Iblis dan sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Semua orang memandang Wilis dan Neter Void serta yang lainnya sedikit mengernyit. Apa yang coba dilakukan orang dari tim Brea King Moon itu? Betapa beraninya? Dari mana dia mendapatkan kualifikasi untuk berkomunikasi dengan Lord Ghost Demon? Di antara mereka yang hadir, selain dari surga Spirit Void, hanya dua murid Lord Ghost Demon yang memiliki kualifikasi seperti itu, kan? Setan di dekatnya menatap Wilis dengan dingin. Enrus menyipitkan matanya saat niat membunuhnya memenuhi udara. Hirarki di klan Iblis sangat jelas. Iblis dilahirkan untuk menjadi pelayan klan Iblis. Kecuali suatu hari mereka berhasil menembus level manusia Iblis, status mereka tidak akan berubah. Meski begitu, klan Iblis yang mengaku sebagai klan Iblis Ortodoks tidak akan mengakui mereka sebagai klan Iblis Ortodoks. Paling-paling, mereka akan mengklasifikasikan mereka sebagai klan Iblis Heterogen, sama seperti Ziking Yue, yang termasuk dalam klan Iblis Heterogen. Selain peringkat bawaan ini, jika seseorang ingin berbicara dengan makhluk Iblis, mereka setidaknya harus memiliki kekuatan Spirit Void Heaven. Wilis dapat dianggap sedang berbicara dengan seseorang yang levelnya lebih tinggi. Cahaya dingin muncul di mata Ziking Yue. Dia sudah tahu apa yang ingin dikatakan Wilis. Apakah kamu tahu apa yang terjadi di negeri Iblis? Ghost Demon melirik Wilis dengan acuh-ta'acuh dan bertanya. Selain itu, dia tidak dapat memikirkan alasan lain mengapa Iblis ini berani maju dan berbicara dengannya. Tidak, itu benar. Jejak ketakutan muncul di mata Wilis. Tekanan dari Ghost Demon terlalu berat baginya. Ketika dia mendekat, dia merasa sedikit sesak. Orang ini sebenarnya tahu apa yang terjadi di negeri Iblis. Bagaimana ini mungkin? Apakah dia mencoba mengjilat Lord Ghost Demon? Mari kita lihat apa yang dia katakan. Setan di dekatnya memandang Wilis dengan tidak percaya. Mata Spirit Void Heaven bergerak sedikit dan pandangannya tertuju pada Wilis. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Mencoba menggunakan Lord Ghost Demon untuk menghindari nasib terbunuh. Spirit Void Zehuduo memandang Wilis dengan sedikit ejekan di matanya. Tuan, orang ini adalah anggota tim bulan rusak. Sebelumnya, ada anggota tim bulan rusak yang mempermalukan saya di depan semua orang di kota hantu Iblis. Kata-katanya tidak dapat dipercaya. Enrus buru-buru mengirimkan suaranya. Tidak ada salahnya mendengarkan. Ghost Demon melirik Enrus dan pandangannya tertuju pada Wilis. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, jangan membuatku tegang. Katakan saja. Tuan hantu setan, situasinya seperti ini. Saya curiga kelainan di tanah Iblis ada hubungannya dengan Iblis. Dia sepertinya memiliki harta rahasia yang dapat menyerap Ki Iblis. Sebelumnya, sebelum saya keluar dari Iblis Tanah, Ki Iblis di sekitar Iblis itu sudah sangat tebal. Orang biasa tidak bisa menahannya sama sekali. Wilis berkata dengan hormat. Ada hal seperti itu. Wajah Iblis di dekatnya berubah ketika mereka mendengar ini. Iblis yang kamu sebutkan, apakah itu Beisuan? Spirit Void Heaven tiba-tiba bertanya dengan tatapan dingin di matanya. Itu dia, Tuan Mudawutian. Wilis mengangguk. Wajah Spirit Void Heaven langsung berubah jelek. Jika keributan ini benar-benar disebabkan oleh pihak lain, mungkin. Bahkan dia tidak akan menjadi tandingannya. Beisuan. Jejak raguan muncul di mata Ghost Demon. Dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya. Setelah melihat ini, Enrus buru-buru menyampaikan situasinya kepada Ghost Demon. Wajah Hantu Iblis berubah serius ketika dia mengetahui bahwa Iblis bernama Beisuan kemungkinan besar telah membunuh penguasa roh surgawi. Dia mampu membunuh seorang jenius seperti penguasa roh surgawi dan menyebabkan perubahan besar di negeri Iblis. Mungkinkah dia manusia Iblis setengah langkah? Tuan Hantu Setan, jika orang ini benar-benar terkait dengan perubahan di negeri Iblis, saya harap Tuan Hantu Setan dapat membantu saya membunuhnya nanti. Ling Su Wu Tian membungkuh hormat. Aku berteman dengan leluhur tuamu. Sejak penguasa Spirit Void meninggal di sini, sebagai penguasa kota Hantu Iblis, secara alami aku akan membantu jika aku bisa. Hantu Setan berkata dengan acuh tak acuh. Terima kasih, Tuan Hantu Setan. Meski tidak mendapat jawaban pasti dari pihak lain, Spirit Void Heaven tetap membungkuh dan berterima kasih padanya. Tanah Iblis masih menyusut sedikit demi sedikit. Pusaran Ki Iblis di udara tidak berkurang melainkan meningkat. Semua orang hanya bisa berdiri di tempat dan menyaksikan perubahan dalam diam. Bahkan Ghost Demon tidak yakin bahwa dia bisa memasuki Tanah Iblis tanpa cedera saat kutukan masih ada. Oleh karena itu, dia menunggu bersama Spirit Void Heaven dan yang lainnya hingga perubahan berakhir. Spirit Void Zeyuo memimpin Iblis dari suku Spirit Void dan mengepung si King Yue dan yang lainnya. Karena perubahan di negeri Iblis, dia tidak berencana membunuh si King Yue dan yang lainnya untuk saat ini. Dia berencana menunggu sampai perubahan pada negeri Iblis berakhir sebelum mengambil tindakan. 1889 Di dalam negeri Iblis Ningki tidak tahu bahwa ada keberadaan Iblis yang jauh lebih kuat daripada Kaisar Abadi Daoyan yang menunggunya. Pada saat ini, dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya saat dia bertarung melawan Ki Iblis yang melonjak ke dalam tubuhnya. Ki Iblis yang melonjak bercampur dengan sisa-sisa keberadaan tingkat Iblis Langit dengan gila-gilaan melonjak ke dalam tubuh Ningki. Itu menyapu setiap meridian di tubuh Ningki, setiap sel, merobek, menyembuhkan, merobek lagi, menyembuhkan lagi, dan seterusnya. Setiap saat, Ningki bisa merasakan kekuatan tubuh fisiknya secara bertahap meningkat seiring dengan Ki Iblis yang menakutkan yang melemahkan tubuhnya. Pada saat yang sama, telinganya terus-menerus bergema. Tubuh fisik, tubuh fisik. Jika kamu menginginkan tubuh fisik, berikan aku lebih banyak Ki Iblis. Jika Anda hanya memiliki sedikit kultivasi ini, Anda sebaiknya tetap di sini dan jangan pernah bereinkarnasi. Ningki tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Dia tahu bahwa sisa wasiat dapat merasakan pikirannya saat ini. Seperti yang diharapkan, Ki Iblis sepertinya sangat marah. Usaran Ki Iblis di langit sekali lagi meningkat 30 hingga 40 persen dan dengan gila-gilaan melonjak ke tubuh Ningki. Of! Setelah memuntahkan setegup darah, Ningki segera menstabilkan pikirannya. Rasa sakit yang datang dari separuh tubuhnya meningkat sedikit, namun di sisi lain, kekuatan separuh tubuhnya meningkat dengan kecepatan yang lebih cepat seiring dengan peningkatan Ki Iblis. Hahaha! Ningki mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, hanya itu yang bisa kamu lakukan. Tidak cukup. Melanjutkan, lagi, biarkan saya melihat di mana batas Anda. Semut. Raungan marah meledak di telinga Ningki. Dengan ledakan, pusaran air Iblis Ki di langit meningkat beberapa kali lipat. Ketika orang-orang di luar negeri Iblis melihat ini, wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Sebelumnya, dasar Iblis menyusut sedikit demi sedikit. Tapi sekarang, menyusut sebesar sang. Jika ini terus berlanjut, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa bulan sebelum dasar Iblis menghilang. Di masa depan, akan ada satu tempat yang lebih sedikit bagi setiap orang untuk bercocok tanam. Eksistensi macam apa yang menyerap Ki Iblis dengan begitu gilanya, sialan. Banyak klan Iblis yang awalnya berencana memasuki tanah Iblis setiap seratus tahun sekali selama beberapa ribu tahun ke depan, namun menurut situasi ini, ini akan menjadi kali terakhir mereka memasuki tanah Iblis. Akibatnya, penyebab utama di balik perubahan di negeri Iblis dikutuk oleh Iblis yang tak terhitung jumlahnya. Kecepatannya meningkat lagi. Jika itu benar-benar disebabkan oleh artefak, maka tingkat artefak ini kemungkinan besar adalah artefak Iblis yang sebenarnya. Iblis-Iblis melihat perubahan di negeri Iblis, dan pikirannya berpacu. Tiba-tiba, matanya bersinar karena keserakahan. Alat ajaib. Ini adalah harta karun rahasia yang hanya bisa dimiliki oleh eksistensi Earth Demon Rang. Alat Iblis sejati, tidak peduli seberapa rendah kualitasnya, bisa menampilkan kekuatan tempur yang sangat menakutkan. Hantu telah berkultifasi begitu lama, namun harta karun rahasia yang dia gunakan hanya mendekati alat Iblis. Namun, dibandingkan dengan alat Iblis sejati, masih ada celah yang sangat besar. Konon dahulu kala, tanah di bawah kaki mereka pernah mengalami pergolakan yang sangat dahsyat. Sebelum pergolakan ini, bahkan keberadaan tingkat Iblis langit dapat dilihat di mana-mana, dan Iblis biasa dapat memiliki senjata Iblis. Namun, setelah pergolakan tersebut, semua keberadaan di atas level setan langit telah mati, dan senjata Iblis menjadi sangat langka. Kadang-kadang, satu atau dua senjata Iblis yang diturunkan dari zaman kuno akan ditemukan, dan itu akan menyebabkan teror. Keberadaan tingkat Iblis bumi yang tak terhitung jumlahnya akan muncul untuk memperjuangkan mereka, dan bahkan keberadaan tingkat setan langit pun mungkin akan bertindak. Saat ini, mungkin ada senjata Iblis yang digali di negeri Iblis, dan berita ini belum menyebar. Iblis-Iblis sangat gembira. Dari sudut matanya, Ling Su Tian melihat kilatan kegembiraan di wajah Iblis-Iblis, dan segera mengirimkan transmisi suara ke Ling Su Zeduo, cepat kembali dan beritahu sukunya, katakan saja mungkin ada setan. Senjata yang digali di tanah Iblis. Ling Su Zeduo sedikit terkejut, dan diam-diam mundur selangkah demi selangkah. Kemana kamu pergi? Iblis-Iblis tiba-tiba berbalik dan menatap Ling Su Zeduo. Tuan Iblis-Iblis, aku tidak akan pergi kemana-mana. Wajah Ling Su Zeduo menunjukkan sedikit senyuman malu. Itu bagus. Iblis-Iblis tersenyum, berbalik, dan terus memperhatikan tanah Iblis. Unggung Ling Su Zeduo penuh keringat dingin, dan dia menatap Ling Su Tian tanpa daya. Ling Su Tian menggelengkan kepalanya sedikit. Dengan adanya Iblis-Iblis, mungkin mustahil bagi mereka untuk mengirim pesan secara diam-diam. Kemudian, dia akan tinggal di sini dan melihat apakah perubahan di tanah Iblis disebabkan oleh senjata Iblis. Di negeri Iblis Sisa wasiat tampaknya benar-benar marah, dan setelah mengeluarkan suara gemuruh, Ki Iblis yang memasuki tubuh Ning Ki meningkat puluhan kali lipat. Panah darah keluar dari mulut Ning Ki, dan setengah dari tubuh Iblisnya menjadi sangat ganas karena Ki Iblis yang menakutkan. Cacing tanah hitam terus berenang di bawah kulitnya, dan kekuatan fisik Ning Ki meningkat pesat, dan kecepatannya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 10.000 poin penciptaan. Ding! Selamat! Pemberitahuan sistem tiba-tiba berbunyi, dan Ning Ki, yang menderita sakit parah, sedikit terkejut, dan kemudian senyuman di wajahnya menjadi lebih cerah. Hahaha! Tidak cukup, lebih cepat! Saya mendengar bahwa Anda adalah setan langit, mungkinkah cara setan langit begitu lemah? Semut! Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah memperoleh 10.000 poin penciptaan. Ding! Tempat di mana Ning Ki berada hampir terkondensasi menjadi suatu zat oleh Ki Iblis, membungkusnya erat-erat di dalamnya. Iblis Ki yang gila melonjak ke dalam tubuh Ning Ki, melemahkan tubuh Iblisnya. Kekuatan mantra tubuh emas leluhur Iblis meningkat lapis demi lapis, dan suara menyenangkan dari notifikasi sistem berdering berulang kali. Awalnya, Ning Ki membutuhkan total 100 juta poin penciptaan untuk maju ke pencipta delapan kesengsaraan, tetapi dalam waktu singkat ini, dia telah memperoleh ratusan ribu poin penciptaan. Selama Ki Iblis terus berlanjut, poin penciptaannya dapat meningkat tanpa batas, dan bagi Ning Ki, itu adalah kejutan yang tidak terduga. Mungkin, aku bisa menggunakan kesempatan ini untuk menerobos ke alam delapan kesengsaraan dalam sekali jalan. Mata Ning Ki bersinar, dan rasa sakit yang hebat dari tubuh Iblisnya sekarang tidak lagi berarti bagi Ning Ki. Lalu bagaimana jika menyakitkan jika itu bisa meningkatkan kekuatannya? Segera, tujuh hari penuh telah berlalu, dan tanah Iblis yang besar telah menyusut banyak. Ki Iblis yang hilang telah sepenuhnya diserap oleh Ning Ki, dan kekuatan tubuh fisik Ning Ki juga beberapa kali lebih kuat daripada sebelum dia memasuki tanah Iblis. Hah! Mata Ning Ki bergerak sedikit, dan dia merasa Ki Iblisnya sepertinya telah melemah. Apa yang salah? Tidak bisa melakukannya lagi, karena kamu menginginkan tubuhku, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Apakah anda ingin menjadi lelucon di antara para Iblis? Semut! Ki Iblis melonjak lagi. Itu dia! Lagi! Satu bulan kemudian! Tidak bisa melakukannya lagi. Jangan membuatku meremehkanmu. Sebagai sisa keinginan Iblis langit, kamu harus memiliki martabat Iblis langit. Semut! Ah! Sangat nyaman. Jika kamu berusaha lebih keras, tubuhku ini akan menjadi milikmu. Mata Ning Ki menunjukkan sedikit senyuman. Selama periode waktu ini, menggoda sisa-sisa ini telah menjadi kebiasaan. 1890. Setelah bergaul dengan mereka selama lebih dari dua bulan, Ning Ki punya spekulasi sendiri tentang apa yang disebut kutukan negeri Iblis. Apa yang ditakuti Ziking Yue dan yang lainnya, kutukan yang bisa membuat orang mati mendadak keesokan harinya, mungkin adalah Ki Iblis yang bercampur dengan sisa wasiat. Ning Ki tidak tahu mengapa sisa-sisa itu akan menghilang untuk sementara waktu dan kemudian muncul untuk sementara waktu. Bagaimanapun, selama itu muncul, masih ada jejak kemauan di Ki Iblis. Iblis Ki tersebut memasuki tubuh Iblis biasa untuk mengambil alih tubuh mereka. Namun, ia mungkin lupa bahwa ia dulunya adalah Iblis langit. Iblis biasa tidak tahan sama sekali, dan satu-satunya akibat adalah kematian. Mungkin para manusia Iblis, Iblis bumi, dan bahkan Iblis langit tidak berpikir untuk menghadapi kutukan, itu secara langsung. Sejauh ini, mereka tidak mengetahui bahwa masih ada sisa wasiat Iblis langit yang sudah mati di dalam. Tanah Iblis. Kehendak sisa ini bersembunyi di dalam Ki Iblis yang perkasa, mencari tubuh yang dapat menahannya, mencoba untuk datang ke dunia lagi. Namun setelah bertahun-tahun, masih belum menemukan tubuh yang cocok. Atau bisa dikatakan ketika ia terbangun, ia telah meninggalkan negeri Iblis. Waktu bisa menghilangkan segalanya. Selain itu, ketika sedang tertidur lelap, ras Iblis yang tak terhitung jumlahnya telah memasuki tanah Iblis untuk memperjuangkan Ki Iblis, sehingga kondisinya semakin lemah. Sekarang setelah akhirnya menemukan tubuh sempurna seperti Ningki yang dapat menahan kekuatannya, secara alami ia tidak mau melepaskannya. Itu sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Namun, dibandingkan dengan guru abadi Semong, yang berada dalam situasi putus asa, sisa-sisa tanah Iblis sama lemahnya dengan semut, dan tidak memiliki kesadaran subjektif. Ningki curiga bahwa itu hanya keinginan yang tersisa dari master tingkat Iblis langit setelah dia meninggal. Di bawah provokasi Ningki, dengan bodohnya ia mengirimkan semua Ki Iblis ke dalam tubuh Ningki, mencoba mengambil alih tubuhnya. Sayangnya, gagasan ini sangat naif di mata Ningki. Kehendak yang tersisa tidak dapat menggoyahkan jiwa ilahi Ningki sama sekali, apalagi mengambil alih tubuhnya. Ketika Ningki melahap semua Ki Iblis di negeri Iblis dan memurnikannya, sisa wasiat ini akan hilang sepenuhnya dari dunia ini. Kekuatanmu semakin lemah. Ningki perlahan membuka matanya, dan ada sedikit nada kekecewaan di nadanya. Dari kelihatannya, aura Iblis yang tersisa tidak mampu membantunya menerobos ke alam kesengsaraan kedelapan. Namun, keuntungan yang didapatnya kali ini juga sangat besar. Jumlah energi Iblis di tubuh Ningki hampir mencapai jumlah energi abadi dan hampir mencapai keseimbangan. Begitu dia selesai menyerap energi Iblis, dia akan mampu mencapai level ini. Selain itu, energi Iblis sendiri merupakan energi terbaik di dunia untuk memurnikan tubuh seseorang. Bahkan Ki Abadi pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Kalau tidak, Little Six tidak akan mengatakan bahwa Iblis bisa membunuh Kaisar Abadi dengan satu pukulan. Ningki tidak bisa membayangkan kekuatan seperti itu. Level itu terlalu jauh darinya saat ini, tetapi kekuatannya saat ini telah meningkat beberapa level. Sebelum memasuki penjara abadi, bahkan kemuliaan Yuan seperti Tenax tidak bisa menerima lebih dari beberapa pukulan dari Ningki. Kekuatan fisiknya yang murni telah mencapai puncak alam pencipta sembilan kesengsaraan dan sangat dekat dengan ambang batas itu. Sekarang, Ningki telah menyerap energi Iblis Agung yang ditinggalkan oleh Iblis Langit. Setelah penyempurnaan yang tak terhitung jumlahnya, kualitas energi Iblis jauh lebih unggul daripada energi Iblis biasa. Di bawah tekanan energi Iblis ini, kekuatan Ningki telah menembus belenggu alam pencipta sembilan kesengsaraan. Meskipun dia belum menjadi alam pencipta delapan kesengsaraan, Ningki yakin bahwa dia tidak akan berdaya seperti sebelumnya ketika dia menghadapi Kaisar Langit Daoyan lagi. Mereka juga bisa bertarung. Alam ini bisa disebut manusia abadi setengah langkah. Hmm, manusia Iblis setengah langkah sepertinya lebih tepat. Lagi pula, aku menggunakan energi Iblis untuk terus menyempurnakan tubuh fisikku untuk mencapai level ini. Aku sedang berjalan di jalan setapak untuk menyempurnakan tubuhku. Enam kecil mengatakan bahwa ras abadi mencari keabadian, dan pada akhirnya, mereka meninggalkan tubuh fisik mereka dan membiarkan jiwa mereka ada selamanya. Ini adalah jalan yang benar. Di sisi lain, ras Iblis hanya mencari keabadian dan tidak terlalu peduli dengan jiwa. Ini adalah jalan ekstrim yang tidak bisa diambil. Dari kelihatannya sekarang, jiwa harus ada selamanya, dan tubuh juga harus abadi dan tidak bisa dihancurkan. Yang terakhir ini jauh lebih sederhana, lebih langsung, dan lebih kejam daripada yang sebelumnya. Sekarang aku punya dalam tubuh Dewa dan Iblis, aku bisa menjalani kedua jalur bersama-sama. Ini adalah keuntungannya. Jika bukan karena energi Iblis yang melemahkan tubuhnya, Ningki hanya bisa terus mengembangkan teknik naga gajah penjara dan menerobos ke surga ke-10 jika dia ingin meningkatkan kekuatan fisiknya. Pada saat yang sama, dia harus menerobos ke alam delapan kesengsaraan. Hanya dengan begitu dia bisa bersaing dengan Kaisar Langit Daoyan. Sekarang, dia hanya memiliki energi Iblis yang memenuhi tubuhnya dan menyerap energi Iblis halus yang ditinggalkan oleh setan langit yang tidak beruntung. Dia telah menyempurnakan tubuh fisiknya ke tingkat ini tanpa hambatan apapun. Dia belum menemui hambatan apapun, dan dia tidak perlu melalui kesengsaraan apapun. Ini adalah manfaat dari tempering tubuh ras Iblis. Mereka tidak memiliki apa yang disebut sebagai hambatan. Selama teknik kultivasi mereka cukup mendalam, mereka memiliki energi Iblis yang cukup, dan mereka hidup cukup lama, tubuh fisik mereka dapat diperkuat tanpa henti, dan akhirnya mencapai tingkat yang sebanding dengan Kaisar Abadi. Saya ingin tahu apakah ada nenek moyang yang pernah mencobanya. Jika belum, saya akan menjadi orang pertama yang mencobanya. Mungkin jika saya tidak hati-hati, saya akan masuk ke jurang yang dalam. Mingki belum pernah mendengar Little Six menyebutkan tentang budidaya ganda abadi dan Iblis. Dari kata-kata Little Six sebelumnya, sepertinya selama seorang imortal bersentuhan dengan energi Iblis, dia akan menjadi Iblis dan kehilangan akal sehatnya. Tampaknya hanya ada dua kemungkinan. Pertama, tak seorang pun di ras abadi yang pernah mencoba budidaya ganda abadi dan Iblis. Kedua, bahkan jika mereka mencoba, mereka mungkin akan menjadi Iblis di tengah jalan dan mati. Itu sebabnya tidak ada berita apapun tentang hal itu. Kalau tidak, Little Six akan mengetahuinya. Tidak peduli apa, aku sudah sampai sejauh ini. Sudah terlambat untuk kembali. Aku ingin melihat dunia seperti apa yang ada di akhir dari budidaya ganda abadi dan Iblis. Cahaya tajam melintas di mata Ningki. Saat berikutnya, dia berteriak dengan dingin. Aku sudah melahap semua energi Iblismu. Apa gunanya menyimpan sisa energi Iblis? Masuki tubuhku dan bantu aku menerobos. Di masa depan, selama aku masih hidup, kamu akan tetap hidup. Jika tidak, kamu akan benar-benar menghilang dari dunia ini. Hidup. Keputus asaan, kengganan, kesedihan. Di dalam deru itu tercampur berbagai macam emosi. Pada saat berikutnya, sisa energi Iblis di tanah Iblis melonjak dengan cepat ke dalam tubuh Ningki. Dalam waktu kurang dari 10 menit, tidak ada jejak energi Iblis yang tersisa di tanah Iblis yang luas. Setan-setan di dekatnya menyaksikan pemandangan ini dengan mulut ternganga. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Awalnya, mereka hanya bisa melihat beberapa puluh kaki ke dalam tanah Iblis. Tapi sekarang, tidak ada yang menghalangi mereka. Mereka bisa melihat ujung negeri Iblis hanya dengan sekali pandang. Ini berarti kabut energi Iblis telah hilang sama sekali. Apa sih yang berhasil melahap begitu banyak energi Iblis? Meskipun tidak banyak energi Iblis yang tersisa setelah bertahun-tahun, setidaknya itu setara dengan setengah manusia Iblis, kan? Lihat, sosok itu. Terima kasih telah menonton!